Intro Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, bareng Thomas disini Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai kostum ROM Lineage OS versi 20 di Realme 5 series Seperti biasa saya sudah masukkan OTG di awal, kita dari ACN OS Sekarang kita Reboot aja ke recovery, Outband Reboot, Recover Oke, sudah masuk recovery, sekarang kita ke menu wipe, Outband Wipe Eh, tapi sebelumnya itu saya mau lihat ini dulu Oke, untuk Encryption Tidak ada Encryption ya, Outband Wipe Baru kita tanda Dalpit, Data Internal Storage Oh iya, kalau Data Plending Internal Storage jangan dicentang Disini saya nggak mau nge-post internal storage nya, jadi nggak saya centang Cek chat, System, dan Pandor Langsung kita swipe Oke, sudah selesai, kita back Sekarang ke menu install Lalu silik storage ke USB OTG Silik kostum ROM nya Ini sudah kostum ROM nya, langsung kita eksekusi aja Sudah selesai, mau makan waktu 3 menitan untuk install nya Sekarang kita back, dan install Google aplikasi Karena ini Manila, langsung saja kita eksekusi Ini Google aplikasi Android 13 nya Sudah selesai, sekarang kita akan reboot aja Karena saya nggak mau nge-root juga Kita reboot ke System Oke, kita lihat dulu Cengok nya Di terminal Eh, bukan ya Lalu di sini Di konsol, kalau nggak salah Yap Di Encryption Lalu sebelumnya pakai Encryption Jadi kepaksa ke menu wipe Kemudian format data Ketik yes Dan data kita bakal hilang semua Dan sekarang kita bisa reboot System Oke, sudah selesai Memakan waktu 1 menitan untuk booting nya Saya akan makan pengaturan awal dulu Kita langsung skip ke Home Ini adalah tampilan awalnya Dan ini aplikasi yang tersedia Di sini cuma nggak ada aplikasi radio Sekarang kita lihat kameranya Ini di NetOS kamera Yang versi Alpart tool Kayak biasa ya Kita lihat fitur kameranya Oke, bagaimana ada foto, video, dan scan Kayak biasa Kita lihat pengaturan lanjutannya Sini ada Enable video stabilization juga Use or use Oke Videonya Kita lihat pengaturan lanjutannya Cuma bisnis 1080 30 fps Standar ya Kita coba fotonya Oke, ini dia hasilnya Kurang cantik Video Fokusnya itu nggak kena ya Kok nggak berdua begitu dia jadinya Oke, kita lihat hasilnya Oke, kita lihat hasilnya Bisa lihat fokusnya itu kurang Untuk internal storage sendiri sudah terpakai 11GB Sistemnya juga makan 11GB Detail yang lain seperti ini Dan kalau kita lihat dari luar sini Itu yang bisa diisi sekitar 53GB Untuk RAMnya sendiri sudah terpakai 1,8GB Dan bebasnya itu 1GB Sekarang untuk layanan yang berjalan seperti ini Jadi disini kosongnya 0,9GB Terus 900MB Terus 900MB itu Detail yang lain seperti ini Sikit sekali Sekarang kita ke quick setting Kita lihat tujel yang tersedia Kita akan coba beberapa tujel Pertama AUD Kita aktifkan Kita lihat hasilnya Kita tunggu bentar Seperti biasa Seperti yang saya pikirkan Kalau audionya dihubkan Langsung nggak bisa disentuh Kalau udah kayak gini Mesti perstoreyboard Perekam layar Kita lihat settingannya Untuk rekaman audionya Bisa audio perangkat Bisa mikrofon Bisa audio perangkat dan mikrofon Data element seperti ini Kemudian hotspot Kita coba aktifkan Bisa WIP sambil hotspot Pindah kode Oke Kita scan langsung dia Selanjutnya Kita lihat tema gelapnya Kita matikan Hasilnya kayak gini Di NetOS itu Biasanya nggak ada tempat pengaturan khusus Seperti ini Kita lihat Nggak ada tempat pengaturan Atau fitur khususnya Tapi kita bisa cari Di aplikasi Nggak ada tambahan disini Baru Suara dan getaran Oke Sekali ada yang ditambah ya Tampilan Ini ada font Coba kita ganti Cuma 4 fontnya berarti ya Bentuk icon Oke Ini ada screen shaper Kita matikan aja Oke Cuma itu Di wallpaper dan gaya Ini ada Ini nggak ada tambahan lagi Oke kita coba lihat ke sistem Ini ada status bar Untung cepat Oh Itu Pulldown ya Kanan-kiri beda itu Ini icon Di belah status Yang bisa diaktifkan Oke guys Batere Cuma Tiga biji Presentasi Kita hidupkan Nah Nah Kesini Tiba-tiba Presentasinya Kita hidupkan Disamping aja Oke Noling lintas jaringan Nggak ada disini Cuma itu aja Berarti Nggak ada tambahan lagi Ini adalah hasilan tutu yang pertama Yaitu 167.710 Dan Suhunya itu Ter 38,7 Naik Ke 39,1 Berturun lagi Dia ke 38,8 Ini adalah hasilan tutu yang kedua Yaitu 171.199 Dan Suhunya itu Dari 38 derajat celcius Naik ke 39,8 Berturun lagi Ke 38,7 Ini adalah hasil Trollingnya Selama 30 menit Maksimalnya itu 118 Rata-rata 114 Dan minimalnya itu 103 CPU-nya Disini di underpull Jadi 1,6 GHz Dan Bisa dilihat Disini Pada menit 18 Dia mulai trolling Tapi trollingnya itu Nggak parah Cuma kuning aja Di video Padahal Nggak nampak juga Tapi Nampaknya Disini ada trolling Kuning-kuning Dan ini Di menit-menit 20 Juga ada trolling 25 Juga Melihat hasilnya ini Dan Cipun di dunderpot Kayaknya Nggak akan bisa main Genshin Ini nanti Saya cari game lain aja Untuk Ngetes Ketahanan Batre-nya Untuk suhunya Mencapai 48 Terjat Celcius Sekarang kita akan Menguji daya tahan Batre-nya Saya akan mainkan Naruto Suplex Selama 15 Menit Oke Pertama kita lihat Dulu grafiknya Oh ini dia Setingannya Kayak gini ya Saya buat Ekstrim dulu Untuk ngetes aja Tengah gini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!